Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah kedatangan Islam di Australia Saya mulai daripada tahun sebelum 1770 Kenapa saya ambil tanggal itu dan tahun itu? Karena memang di Australia ini Yang telah diajarkan kepada anak-anak Dari kini sampai ke universiti Bahwa pendatang pertama di Australia ini adalah James Cook Pada tahun 1770 Background atau latar belakang Kaum muslimi Khususnya masyarakat Bugis Makassar Datang ke Australia ini Dengan tujuan adalah Untuk menjadi teripang Karena tak kala itu Ini salah satu bidang usaha Yang sangat menjanjikan Karena ada tungkulak-tungkulak Dari kalangan China yang ingin membeli Jadi teripang itu adalah semacam Apa Pinatang lau itu Sekurang metimun Dan itu bisa jadi obat dan seterusnya Jadi orang Bugis Makassar Datang ke sini Tujuan awal itu Namun di dalam perjalanan Karena Dia mengandangkan datang ke sini Dengan perahu dan pelahur layar Jadi itu memakan waktu sampai 4 bulan Tinggal di sini Kemudian setelah mengambil teripang Direbus Kemudian dikeringkan Sambil menunggu angin Kembali ke arah udara Tapi dalam masa tinggal di Australia Mereka melakukan hubungan yang harmonis Dengan kalangan aborigin Dalam hal usaha teripang Bahkan mengambil juga Atau membeli teripang-teripang Yang dihasilkan oleh aborigin Oleh karena itu juga Sampai hari ini Kras itu tidak terjadi Kalau boleh saya melocot sedikit Berbeda dengan orang-orang putih Yang orang putih sampai hari ini Terjadi clash dengan aborigin Jadi orang muslim makasah Pertama mereka hanya tujuan Untuk mencari rezeki Mencari teripang Yang kedua adalah Melakukan hubungan yang harmonis Dan berbisnis Di antara kedua bangsa ini Dan yang ketiga Karena mereka adalah Sudah lama di sini Terjadilah perkawinan Di antara orang-orang aborigin Dengan orang makasah Dan ini menarik Menarik kenapa? Karena memang Pendekatan-pendekatan Yang dilakukan oleh orang muslim Saya pikir Ini karena memang Ajaran islam itu sendiri Tidak ingin menguasai Berbeda dengan orang-orang putih Orang-orang ingin Dan datang ke sini Dengan men-declay Bahwa kolonia New software Sehingga Terjadilah penyiksaan-penyiksaan Dan dendam sampai hari ini Tidak selesai-selesai Kemudian Interaksi yang dilakukan Oleh penduduk aborigin Dengan Dengan makasar Itu sangat membuahkan hasil Kita bisa lihat Misalnya Nama-nama Kalau kita ke daerah utara Terutama utara Australia Daerah Darwin Atau western Australia Daerah Per Di situ kita akan Ketemukan Nama-nama Makasar Penggunaan jalan Nama-nama Makasar Kemudian Penggunaan tempat-tempat Nama Makasar Ternyata ini Tidak hanya Sepihak Kedua-dua pihak juga Karena Tadkala Launching buku ini Saya ke Makasar Ternyata Di Makasar juga Di situ ada Kampung-kampung Aborigin Ada kurang lebih 250 perkataan Makasar Mungkin Digunakan oleh Aborigin Juga sebaliknya Jadi Interaksi yang Sangat menarik ini Adalah Interaksi Disebabkan Dengan Perkahwinan Dengan Bisnis Kemudian Bukti-bukti Sejarah Bahwa Orang Makasar Ke Australia ini Sebelum 1770 Jadi pada Abad ke-15 Sampai 16 Itu sudah mulai Lebih dari 150 tahun Jadi Teripang Ulang-alih lah Ulang dari Makasar Ke barat Australia Utara Kemudian Itu 150 tahun Lebih Jadi Itu dalam Waktu tidak Singkat Jadi oleh Karena itu Kalau kita pergi Lebron Di Australia Barat Di situ Di situ Ada kuburan Kuburan Orang Makasar Orang Indonesia Dan orang-orang Bangsa Lain Karena memang Setelah Bukan hanya Orang Makasar Yang datang ke sini Kemudian Juga Orang-orang Seperti Di Filipi Malaysia Ada juga Datang Tapi yang Awal pertama Itu adalah Orang Mugis Makasar Di samping Bukti-bukti Bukti-bukti Kuburan Juga kita Bisa Temukan Bukti-bukti Lain Kalau kita Sekarang Melihat Nama 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 Australia Yang Sernimnya Nama-nama Indonesia Atau Nama-nama Muslim Terutama Itu sudah Dipastikan Bahwa Datuk-datuknya Atau Kakek-kakeknya Itu bukan Berasal dari Australia Di samping Adalah Ada Apa namanya Batu Nisan Batu Nisan Batu Nisan Itu juga Ditemukan Yang menunjukkan Bahwa Orang ini Muslim Kalau kita Sebut Makasar Saya kira Kalau kita Di Indonesia Sangat jelas Kalau disebut Makasar Disebut Ya Apa namanya Padang Aceh Atau Apa satu lagi Banten Itu bisa Dipastikan Kita adalah Menyuriti Muslim Jadi Makanya Pendatang-pendatang Yang ada Ada bukti Yang ada Dalam bukti Sejarah Bahkan ada Dalam gambar-gambar Itu adalah Memang Orang-orang Makasar Asli Bahkan Salah seorang Profesor Waktu saya Membuat Desisi Tapi saya Tidak sempat Menjuni Itu Karena Di sidang Saya Dimitakan Suprofesor Saya Kamu harus Jumpa Suprofesor Profesor Itu Yang Dia Adalah Yang Membawa Rombongan Aborigin Menjuni Makasar Dan Oleh Orang Makasar Sendiri Waktu Saya Launching Di sana Itu Banyak Orang-orang Tua Yang Terus Sampai Ada Yang Bertanya Australia Itu Bahasa Kami Apa Makanya Australia Artinya Itu Jauh Karena Duduk Di Pantai Di sana Melihat Australia Kan Jauh Duduk Australia Saya Minta Maaf Saya Tidak Bisa Menulis Karena Belum Ada Fakta Yang Terkulis Tapi Itu Menarik Menarik Kenapa Menarik Adalah Bukti Bukti Sejarah Macam Begitu Kan Tidak Semestinya Yang Terkulis Tapi Juga Kita Bisa Mendengar Dari Wawancara Kita Tapi Itu Harus Saya Karena Namanya Saja Tesis Ini Kita Juga Inkaris Kepada Selanjutnya Dilakukan Penelitian Penelitian Lebih Apalagi Lebih Detil Lagi Dan Sehingga Nanti Apa Namanya Oleh Orang Kita Yang Sasaran Saya Kan Masyarakat Kita Indonesia Terutamanya Agama Islam Ataupun Bangsa Indonesia Tidak Merasakan Disini Pendantar Kita Sebenarnya Jauh Sebelum Kapten Skop Orang-orang Putih Sudah Datang Disini Bahkan Kalau Kita Lihat Sekarang Kita Kan Negara Yang Paling Dekat Neighbor Australia Tapi Kalau Kita Lihat Jumlah Daripada Masyarakat Indonesia Tidak Terlalu Banyak Bahkan Kita Sedikit Ketimbang Dengan Negara Yang Menjauh Disana Ini 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 Untuk 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 Oleh Generasi Kita Generasi Terutama Anak-anak Indonesia Yang Lahir Disini Dia Agar Mengetahui Bahwa Kita Sudah Punya Saham Disini Ini Pengalaman Pribadi Saya Walaupun Saya Tidak Tulis Dalam Buku Terkala Saya Menjadi Imam Di Makkah Disana Ternyata Jalan-Jalan Disana Itu Bahasa Indonesia Saya Tanya Sama Orang-orang Tua Yang Ada Disitu Kenapa Karena Kami Yang Datang Dulu Yang Dibawah Dulu Adalah Kami Disini Yang Membuka Kampung Ini Kami Itu Seribu Kilometer Dari Ke Atas Brisbane Disana Bahkan Nama-nama Kami Panggil Disitu Ada Seorang Karena Saya Imam Disitu Di Sebuah Masjid Makkah Disitu Yang Pemerintah Tuh Pemerintah Tidia Waktu Itu Saya Jadi Imam Disitu Jadi Ternyata Ibu-ibu Itu Yang Disitu Terinspirasi Bagi Saya Bahasa Indonesia Sangat Ploy Bahasa Indonesia Saya Tanya Ibu Bagaimana Bisa Bahasa Indonesia Bagus Paten Bahasa Indonesia Paten Bukan Bahasa Indonesia Jampur Jampur Kalau Kita Sudah Bahasa Indonesia Sudah Gaul Kan Dia Kata Bagaimana Begini Karena Dulu Waktu Kami Dibawa Kami Oleh Orang Tua Kami Adalah Sangat Sering Harus Berbicara Bahasa Indonesia Kalau Sekolah Kalau Berbicara Bahasa Inggris Jajahnya Tidak Dapat Harus Dalam Bahasa Indonesia Cuma Ada Kekurangan Kami Waktu Itu Disebutkan Orang Tua Kami Bukan Orang Tua Yang Punya Ilmu Pengetahuan Agama Sehingga Anak Kami Tidak Bisa Mengajarkan Agama Secara Baik Bahasa Generasi Saya Juga Kata Beliau Yang Masih Bisa Terpikir Senti Anak Anak Itu Sudah Enggak Bisa Lagi Memang Perkembangan Islam Di Australia Ini Sidak Terstruktur Yang Kalau Tadi Dimulai Pada Abad Ke 15 Ini Bawah Ini Bukan Pendakwa Mereka Bukan Pendakwa Tapi Mereka Pelawun Pelawun Kita Bisa Memahami Kepahaman Itu Tapi Kepahaman Islam Jadi Bukan Pendakwa Tapi Karena Ada Rasa Di Dalam Islam Yang Boleh Dikatakan Islam Yang Kondamentalis Kita Boleh Tidak Melaksanakan Ajaran Islam Tapi Kita Tidak Mau Dikatakan Bukan Islam Mungkin Dari Sisi Itu Mereka Orang-orang Makassar Yang Datang Kawin Di Australia Di Sini Mereka Bisa Membuat Paksangannya Itu Adalah Menjadi Muslim Dan Bukan Hanya Itu Perkembangan Islam Kepada Orang Aborigin Itu Sudah Diturunkan Oleh Orang Makassar Di Dalam Kesenian Kesenian Kalau Diperhatikan Nyanyi Nyanyi Tarian Tarian Aborigin Itu Di dalam Permutaran Film Before 1770 Ditampilkan Langsung Orang-orang Aborigin Katakan Itu kalimat Allah Kita Tidak Tau Kan Ada Yang Angkat Kaki Begitu Itu Asal Katanya Allah Muhammad Allah Muhammad Tapi Slangnya Bergeser Bergeser Karena Memang Yang Datang Awal Itu Bukan Pendakwa Berbeda Dengan Mungkin Apa Apa Islahnya Kalau Islam Datang ke Indonesia Itu Orang-orang Bisnismen Itu Bisnismen Pada Umumnya Memang Lebih Intellektual Tapi Kalau Pelaut Kan Tidak Maka Perkembangannya Tidak Signifikan Pada Abad-abad Ke 15 16 17 Itu Tidak Signifikan Kalau Kita Lihat Baru Signifikan Hanya Di Akhir-akhir Sekarang Dengan Apa Signifikan Perkembang Pertama Adalah Dengan Ada Migration Migration Negara-negara Kacau Seperti Di Libanon Datang Kesini Kemudian Negara Sebahagian Negara-negara Timur Tengah Datang Kesini Itu Membuat Perkembangan Islam Boleh Nyaing Kemudian Juga Bisa Saja Islam Itu Naik Disebabkan Terjadi Perkawinan Baru Akhir-akhir Ini Islam Naik Itu Disebabkan Da'wah Jadi Kalau Kita Lihat Statistik Di Akhir-akhir Ini Pada Tahun Terakhir Itu 2001 Dalam Waktu Saya Buat Buku Itu Muslim Di Australia Itu Hanya 281.578 Islam Dari Total Penduduk Australia 18 Juta Sekian Jadi Kalau Dilihat Persentase Sangat Sedikit Namun Sebenarnya Jumlah itu Lebih Pada Tahun 2001 Itu Bukan 280 Kenapa Lebih Ini Data Yang Saya Peroleh Dari Australian Federation Islamic Council Dari Afiq Diperhitungkan Masyarakat Islam Di Australia Ini Di Berbat Yang Belakang Belakang Adalah Sekitar 400 Dan 400 Ribu Umat Islam Itu 5% Daripada Jumlah Tersebut Itu Adalah Dari Kita Indonesia Dari Melayu Ini Yang Membuat Signifikan Itu Selama Saya Disini Saya Sudah 30 Tahun Itu Dari Pertama 1.8% Muslim Sekarang Sudah 2% Lebih Jadi Signifikannya Sekarang Apalagi Akhir Akhir Sekarang Mulai Dari Tahun 60an Kolombok Datang Itu Masih Ada Orang-orang Kolombok Masih Ada Orang Indonesia Masih Ada Beberapa Orang Yang Belum Meninggal Itu Menurut Perketerangan Dari Mereka Mereka Yang Waktu Datang Belajar Kolombok Peleng Itu Dulu Memang Tidak Seperti Sekarang Tapi Mereka Sudah Memulai Memulai Di kampus Adakan Halaka Halaka Kemudian Di Dalam Masyarakat Dari Rumah Ke Rumah Dan Sampai Sekarang Kita Lihat Kalau Indonesia Sendiri Kita Punya Majelis Talib Menlebihi 30 Majelis Talib Dengan Berbagai Latar Belakang Apakah Menurut Daerah Apakah Menurut Profesi Jadi Perkembangan Perkembangan Muslim Ini Di Australia Sangat Berbeda Jangan Di Tempat Kita Pada Umumnya Orang Orang Australia Yang Mau Masuk Islam Termasuk Di Tempat Kita Mereka Sering Saya Kenapa Kamu Datang Kita Tempatnya Ini Tempatnya Kecil Kalau Dibandingkan Di Masjid Libanon Masjid Turki Masjid Lain Masjid Besar Kenapa Kamu Datang Ternyata Mereka Kami Menarik Dengan Islam Yang Dibawa Orang Indonesia Apanya Yang Menarik Islam Mereka Islam Yang Sang Termasuk Misalnya Kalau Datang Ke Masjid Masjid Yang Kita Dengan Tidak Bermaksud Saya Apakah Mendiskritikan Dari Teman-teman Sorak-sorak Kita Begitu Masuk Ke Masjid Mendengar Khutbah Seperti Mau Perang Ya Mungkin Tradisinya Berbeda Mereka Kuat-kuat Kalau Orang Indonesia Kan Baga Tidak Begitu Berbicara Kan Dumbut Termasuk Pembaan Dakwah Ya Itu yang Sering Saya Jumpai Begitu Saya Katakan Kenapa Tidak Kesana Kami Mau Yang Islam Adalah Islam Sekarang Yang Rahmat Dalil Alamin Kalau Kita Lihat Dari Hasil Statistik Tahun 2001 Itu Memang Kita Tidak Persentase Kita Tidak Banyak Yang Paling Banyak Adalah Muslim Di Australia Ini Adalah Dari Yang Lahir Di Australia Ini Lahir Di Australia Kalau Dilihat Dari Tempat Lahir Mereka Itu Ada 36% Artinya Apa Artinya Muslim Yang Ada Di Sini Lebih Banyak Yang Lahir Oversis Lebih Banyak Lahir Oversis Oversis Itu Banyak Negara Sementara Di Indonesia Itu Hanya 2.9% Kenapa Sampai Begitu Karena Memang Yang Datang Kesini Kan Tidak Semuanya Yang Muslim Itu Hanya Dari Indonesia Dan Sebagian Dari Timur Tengah Dan Ada Dari Eropa Dari Bosnia Tapi Itu Tidak Signifikan Yang Sangat Signifikan Adalah Yang Datang Dari Libanon Orang Libanon Itu Kalau Dalam Kacamata Kita Sepertinya Orang Islam Padahal Lebih Besar Bukan Islam Kalaupun Disini Gereja Gereja Libanon Lebih Besar Mereka Karena Apa Namanya Peperangan Terlalu Panjang Disana Maka Banyak Baggeran Datang Kesini Nah Inilah Yang Membuat Pertambahan Pududu Itu Termasuk Dari Migration Itu Orang Datang Kemudian Apa Islahnya Itu Family Union Begitu Ada Datang Sudah Menetap Disini Bawa Bawa Familinya Bawa Pondakannya Bawa Anak Disitu Pertambahan Penduduk Penduduk Muslim Namun Akhir-akhir Ini Ternyata Memang Sudah Hampir Sama Sekarang Yang Berdasarkan Dia Kepercayaan Terhadap Agama Dan Ingin Tahu Dan Itu Pengalaman Saya Sendiri Di Kalangan Intelektual Di New Shop Well Union Ada Lawyer Dia Masih Belajar Belajar Hukum Dia Telepon Saya Mau Tanya Tentang Agama Islam Saya Kata Dari Mana Kamu Dapat Amor Saya Dia Bila Google Google Tampal Oke Kemudian Saya Tanya Oke Datang Ke Masjid Baru Itu Saya Mengajar Di Masjid Malaysia Di Amcliff Waktu Itu Bukan Di Amcliff Di Afi Australian Council Di Bawah Itu Ada Masjid Di Itu Saya Mengajar Oh Saya Tidak Mau Ke Masjid Oh Jadi Kamu Tidak Mau Di Masjid Jadi Mau Di Mana Juga Saya Mau Datang Ke Rumah Kamu Oke Datang Ke Rumah Dia Mau Tanya Tentang Islam Tentang Hukum Islam Alhamdulillah Setelah Kita Bicara Setengah Jam Kalau Begitu Islam Saya Tidak Perlu Tukar Namah Tidak Perlu Macam Maaf Tidak Perlu Sunnah Saya Tidak Akan Cerita Masalah Itu Yang Penting Islam Mengucapkan Dua Kalimat Syahdat Itu Kemudian Follow Apa Kata Allah Ayat Yang Pertama Diturunkan Iqra' Bismillah Belajar Bagi Pendatang Pendatang Kan Sekarang Ini Kalau Dulu Saya Juga Itu Tidak Ada Data Bagaimana Berkomunikasi Kalau Ditanya Saya Tidak Bisa Jawab Juga Karena Zaman Abad ke-15 Bagaimana Komunikasi Orang Makassar Dengan Al-Burijin Tidak Tau Bahasa Mungkin Bahasa Isyarah Wallah Wallah Tapi Kalau Sekarang Tantangan Atau Challenge Bagi Orang Orang Muslim Yang Ada Di Sini Terutama Adalah Orang Indonesia Kita Masalah Bahasa Kenapa Karena Kita Di Indonesia Kita Belajar Bahasa Inggris Waktu Pas Masuk SMP Itu Mungkin Dua Jam Jadi Bahkan Kalau Kita Bandikan Dengan Malaysia Jauh Kita Ketinggalan Malaysia Lebih Banyak Jam Sehingga Kalau Kita Orang Indonesia Yang Bukan Belajar Jurusan Bahasa Inggris Itu Itu Sangat Sangat Sedikit Yang Boleh Berkomunikasi Di Bahasa Inggris Jadi Begitu Pendatang Datang Ke Sini Itu Ada Culture Job Karena Memang Dalam Komunikasi Jadi Ternyata Memang Selesai Selesai Karena Mungkin Itu Dari Segi Migration Yang Latar Belakang Pendidikannya Mungkin Berlambah Mereka Lebih Senang Tinggal Di Rumah Daripada Mau Menajak 500 Jam Padahal Itu Sangat Membantu 500 Jam Itu Diajarkan Bagaimana Komunikasi Kalau Pergi Ke Pasar Pergi Ke Rumah Sakit Yang Kedua Kebudayaan Yang Berbeda Kebudayaan Termasuk Salah Satu Contoh Kebudayaan Disini Bagi Kami Kami Yang Sudah Punya Anak Memang Itu Sangat Kalau Kita Tidak Kuatkan Anak Kita Merat Sekali Misalnya Apa Disini Biasa Kalau Laki Perempuan Teman Cium Itu Sementara Kalau Meludah Di Jalan Itu Dianggap Oh Jeleknya Bukan Lain Itu Kebudayaan Yang Berbeda Kebudayaan Ini Sangat Mempengaruhi Bagi Anak Anak Jadi Bagi Anak Kita Mau Jelaskan Apa Bagi Anak Anak Kalau Itu Yang Dilihat Kemudian Juga Dalam Sisi Pendidikan Pendidikan Disini Kelas Dua Anak Anak Gak Bisa Mas Anak Seng Gak Bisa Kita Apalagi Begitu Dia Lihat Mamanya Sudah Mengandung Dia Tanya Dia Dijelaskan Di Sekolah Sejelas Jelasnya Kita Kalau Dulu Kita Bisa Bila Oh Datang Ke Rumah Sakit Ambil Adik Di Sana Sekarang Gak 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 Itu Lagi Dia Tahu Bagaimana Proses Dan Seterusnya Ini Juga Karena Kita Disini Multiculture Mungkin Ada Bantuannya Bantuannya Begini Kita Kan Disini Multiculture Ini Kan Orang Australia Ini Positifnya Saya Lihat Karena Dengan Kedatangan Orang-orang Luar Dengan Bawa Budaya Budaya Luar Orang Australia Sebenarnya Sangat Welcome Keseniannya Banyak Sekarang Tidak Hanya Aborigin Punya Saja Yang Australia Bisa Bisa Lihat Kegudayaan Kesenian Dari Indonesia Dari Arab Dari Turki Macam-macam Disamping Itu Juga Makanan Makanan Kalau Kata Makanan Indonesia Wah Dia Aku Pengen Jadi Makanya Restoran Indonesia Ini Ada Orang-orang Australia Yang Katanya Boring Kalau Dulu Hanya Makanan Makanan Australia Jadi Mereka Saya Melihat Tidak Ada Kejumuruhan Tidak Ada Kejumuruhan Tapi Bagi Kita Menjadi Tantangan Karena Kalau Kita Yang Selalu Apa Namanya Kalcer Kita Selalu Mempertahankan Tidak Melihat Dukungan Dan Yang Ketiga Adalah Agama Itu Jadi Challenge Jadi Persoalan Agama Ini Sangat Sangat Sensitif Bagi Kita Challenge Besar Terutama Maaf Terutama Mungkin Tapi Kita Bisa Haru Memahami Karena Kita Tidak Sampai 2% Saya Memahami Tapi Dari Sisi Lain Kita Juga Jadikan Itu Sebagai Challenge Tidak Seenaknya Seperti Kita Mendirikan Masjid Wah Tidak Seenaknya Bahkan Bahkan Ada Perusahaan Perusahaan Begitu Yang Perempuan Pakai Ini Mungkin Dia Agak Terima Walaupun Begitu Juga Salat Jumat Walaupun Sudah Sepuluh Tahun Yang Lalu Premier New Subway Sudah Mengeluarkan Surah Kepada Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di New Subway Di Sini Kalau Ada Bekerja Muslim Biar Minta Izin Hari Jumat Untuk Sari Jumat Harus Berikan Itu Undang Undang On the Paper Tapi Waktu Pelaksanaan Tidak Semulus Memang Ada Ada Yang Diberikan Komitmen Ada Diberikan Tapi Tetap Ada Juga Yang Memang Dia Tidak Mau Ini Soalan Persoalan Agama Saya kira Karena Memang Orang Australia Sendiri Kita Persoalan Agama Kalau Menurut Apa Yang Saya Amati Dalam Penelitian Saya Itu Yang Kita Menjadi Challenge Persoalan Agama Bukan Australian People Tapi Orang Yang Lain Agama Yang Bukan Australia Karena Orang Australia Pada Umumnya Kalaupun Dia Ada Agama Kita Lihat Persentase Krisen Ada Sekitar 30 Paling Banyak Dari Agama Agama Krisen Katolik Paling Banyak Itu Kan Tapi Bukan Orang Australia Asli Jadi Yang Meramaikan Gereja Gereja Sekarang Disini Justru Orang 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 Negara Lain Bukan Orang Bukan Orang Australia Orang Australia Seperti Dia Tidak Begitu Dibagi Orang Yang Mau Ngambil Dia Merasa Apa Ini Kemudian Mada Polang Dia Belang Ayah Saya Tadi Ngalaman Gak Baik Kenapa Saya Bagi Brosur Itu Orang Begitu Mau Ambil Begitu Dilihat Saya Ada Pakai Kudung Tidak Tidak Mau Ambil Dia Berucurnya Itu Tapi Saya Berguruh Tapi Kan Bukan Berarti Kamu Besok Buka Kudung Kan Oh Ya Bukan Oke Bismillah Karena Itu Semuanya Kita Kembalikan Kepada Allah Jadi Kalau Saya Melihat Solusinya Adalah Kita Mempertahankan Budaya Kita Juga Kita Silahkan Budaya Luar Selagi Sesuai Dengan Kaedah Kaedah Di Dalam Kita Bermasyarakat Dan Bermudaya Jadi Makanya Terjadilah Apa Percampuran Kebudayaan Termasuk Dalam Tarian Tarian Termasuk Di Dalam Makanan Makanan Itu Memang Menu Menu Indonesia Semuanya Tapi Tesnya Sudah Tes Ozi Misalnya Atau Tes Yang Lain Jadi Dirasakan Bukan Hanya Kita Indonesia Kita Indonesia Kan Penduduk Yang Termasuk Paling Banyak Kalau Muslim Memang Muslim Yang Terbanyak Di Dunia Kita 250 Juta Lebih Saya Kira Sudah Wajar Sekali Pendatang Pendatang Migran Dari Indonesia Itu Yang Pertama Adalah Motifnya Untuk Mencari Pekerjaan Jadi Apakah Orang Yang Tidak Punya Pekerjaan Sama Sekali Atau Memang Dia Sudah Punya Pekerjaan Indonesia Tapi Minta Mencari Yang Lebih Mencari Yang Lebih Menjanjikan Mungkin Karena Ada Tanggungan Itu Banyak Faktor Latar Belakang Kenapa Datang Sini Dengan Harus Beli Tiket Mahal Harus Visah Susah Itu Perlu Tapi Motifnya Mencari Kerja Ada Yang Untuk Menyelesaikan Utang Di Indonesia Ada Yang Untuk Ingin Membantu Keluarga Dan Ada Yang Ingin Untuk Mencari Modal Nanti Setelah Mendapatkan Itu Kembali Namun Motif Hasil Itu Ternyata Sampai Kesini Mencari Kerja Yang Awalnya Hanya Untuk Mencari Modal Kalau Sudah Ada Peluang Disini Ada Kesempatan Disini Untuk Tinggal Bisa Lebih Lama Lagi Untuk Bisa Jadi Permanent Lagi Bisa Beli Property Disini Tinggal Terus Disini Itu Motivasi Yang Pertama Kemudian Selebihnya Sejak Dari Tahun 60-an Itu Tadi Saya Sudah Singgung Ada Kolombo Plain Kolombo Plain Yang Memang Mendapat Baya Siswa Untuk Belajar Disini Itu Setelah Belajar Disini Mengajar Bahasa Indonesia Disamping Belajar Mengajar Bahasa Indonesia Kemudian Ada peluang Tinggal Disini Tinggal Disini Lalu 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 Sebagian Yang Pulang Waktu Saya Kemarin Di Mekasar Jumpa Seseorang Waktu Di Dalam Loncing Itu Loncing Bukun Loncing Ambil Tata Saya Ini Dari Australia Kolombo Plain Dulu Teman-teman Saya Disebut Ada Berapa Orang Lagi Ada Disini Jadi Dari Tiga Hal Mencari Pekerjaan Atau Mencari Pekerjaan Yang Lebih Baik Untuk Mendapatkan Penghasilan Yang Lebih Membadai Dan Ada Yang Untuk Belajar Setelah Belajar Ya Itu Tadi Karena Kalau Belajar Itu Yang Memang Tidak Ada Ikatan Bukan Ikatan Dinas Mereka Boleh Saja Stay Disini Itu Tinggal Saja Yang Termasuk Misalnya Ada Teman-teman Kita Disini Yang Saya Membanyakan Terus Kan Lebih Senang Kalau Banyak Orang-orang Indonesia Disini Yang Profesional Ada Yang Jadi Member Orang Indonesia Why Not Anak-anak Kita Sudah Lahir Disini Saya Tidak Terasa Sudah 30 Tahun Disini Berarti Anaknya Itu Sudah Sebenarnya Sudah Boleh Artinya Sudah Cukup Umur Untuk Menjadi Apa Dia Sudah Kalau Sekolah Sudah Doktor Sudah Master Sudah Boleh Itu Dan Penting Itu Karena Dengan Ada Teman-teman Orang Indonesia Ada Darinya Rosalian Federal Police Orang Indonesia Memang Ada Satu Dua Tapi Tidak 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 Terlalu Apa Kebetulan Saya Waktu Acara Datang Seorang Itu Memang Kebetulan Orang Aceh Dia Dari Federal Police Kan Kita Ada Iftangan Dari Rosalian Federal Police Tapi Ini Belum Belum Lagi Ada 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 Indonesia Juga Yang Dari Federal Police Ada Tapi Yang Kita Mau Nanti Mereka Betul-betul Sampai Menjadi Ya Apa Namanya Bintang Apa Ya Bintang Kemudian Kontribusi Terhadap Syiar Islam Community Muslim Sama Ada Muslim Apakah Muslim Indonesia Ataupun Muslim Yang Lain Ini Sebenarnya Kita Melakukan Acara Acara Kalau di Indonesia Dileksan Hari-hari Besar Islam Itu Semua Seperti Ramadhan Ramadhan Semua Masjid Semua Community Ada Apakah Masjid Ataupun Community Ada Kemudian Ada Acara Maulid Juga Begitu Kemudian Acara Islam Mi'rah Itu Adalah Syiar Syiar Islam Yang Sangat Lebih Penting Adalah Syiar Yang Dibangun Terutama Oleh Masyarakat Muslim Indonesia Adalah Di Sekolah Seperti Yang Sekolah Di Ashabul Kafi Itu Kita Kan Ashabul Kafi Language School Padahal Orang-orang Yang Orang Arab Ada Sekolah Juga Yang Sekolah Sunday School Namanya Kan Orang-orang Muslim Yang Lain Ada Bangladesh Ada Macam-macam Itu Ada Tapi Tapi Mereka Sekolah-sekolah Itu Tidak Ada Identity Padahal Itu Yang Islam Kita Saya Tidak Ngomong Ini Yang Islam Dari Sekolah-sekolah Islam Yang Sekolah Arab Sekolah Bangladesh Pakistan India Semuanya Tapi Kita Ada Identity Apa Salah Satu Identity Adalah Sekolah-sekolah Kita Seperti Dasar Tapi Anak-anak Mulai Lima Tahun Sekolah Yang Perempuan Sudah Pake Hijab Kemudian Kita Melakukan Kelas Hari Minggu Sampai Salat Duhur Salat Duhur Bersama Kalau After After Hous Seperti Sebenarnya Ini Karena Ramabat Ini Linggur Hari Ini Sebenarnya Kita Ada Kelas Rabu Kamin Kita Begitu Salat Maghrib Salat Maghrib Bersama Itu Dalam Rangka Syiar Ternyata Karena Murid Kita Bukan Hanya Murid Anak Indonesia Ternyata Orang-orang Yang Di Luar Kita Wah Ini Sekolah Makan Menarik Sekolah Kita Bukan Hanya Mengajar Kalau Komuniti Muslim Sekarang Sudah Ada Berapa Tempat Di Di Wai Ada Satu Tempat Di Tempe Ada Satu Tempat Di Sini Kita Dari Ashab Ulkhafi Ada Tempat Kemudian Di West Ada Tempat Tempat Kita Komuniti Indonesia Untuk Adakan Lidul Fitri Ada Empat Kita Kita Undang Bustab Bustab Dari Ofosis Dari Indonesia Dari Indonesia Memang Ada Usaha Usaha Di Sini Kita Paka Kebetulan Ada Lusaha Dari Medina Cuma Ada Tentangan Sedikit Makanya Kedepan Kita Tentangannya Apa Tidak Bisa Berbahasa Indonesia Lebih Bagus Makanya Bagaimana Sekarang Bahasa Inggris Karena Sekolah Di Bersa Di Bersa 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 Agama Juga Bahasa Melayu Bahasa Agama Jadi Syiar Kita Mengambil Seluruh Kesempatan Karena Pemerintah Australia Ini Juga Memberikan Kesempatan Seperti Kita Kita Tidak Boleh Disini Dilakukan Di Sekolah Kita Buat Terasa Ada Sunday School Ada After School Kemudian Dalam Masyarakat Kita Buat Kita Sebut Majelis Ta'alim Dari Rumah Pindah Ke Rumah Dari Rumah Pindah Ke Rumah Seperti Saya Sebutkan Tadi Ada 30 Lebih Ada 30 Yang Dari Rumah Ke Rumah Kemudian Kontribusi Terhadap Masyarakat Multiculture Kita Masyarakat Muslim Disini Kita Kan Ada Apa Islanya Itu Apa Islanya Ada Acara Multiculture Terdiri Ada Itu Keterlibatan Kita Terlibat Semua Apakah Dari Indonesia Ataupun Bukan Dari Indonesia Kita Dari Ashabul Kavi Kita Setiap Tahun Ada Untuk Memakai Kebudayaan Pakaian Indonesia Indonesia Pemanggil Daerah Dari Aceh Pakaian Itu Pakaian Kita Tempuk Yang Polat Dari Jawa Dari Sulawesi Kakek Anak Anak Pakai Itu Itu Dilakukan Biasanya Di Siti Kita Bawa Anak Kita Disamping Kita Komunikasi Dengan Disini Kita Sudah Terbentuk Juga Di Bankstone Kita Sudah Ada Organisasi Perkumpulan Organisasi Muslim Multiculture Muslim Multiculture Makanan Itu Kita Khususnya Indonesia Kita Kan Disini Lokal Ada Dilakukan Food Festival Di Camp Sea Di Hal Down Street Kita Selalu Ambil Bahagian Apalagi Kita Dalam Rangka Kita Menggalang Dana Jadi Ibu Buat Apa Sate Kita Jual Sate Hasilnya Dikasih Pada Pemilik Dan Ini Sudah Kita Lakukan Begitu Juga Kita Dalam Cross Culture Dengan Dengan Masyarakat Yang Angsa Lain Kita Mereka Sediakan Berjani Misalnya Kemudian Kita Sediakan Rendang Itu Dilakukan Dan Australia Memang Mereka Sangat Senang Untuk Itu Mereka Makanan Kasi Dia Ya Udah Babi Tiyu Itu Kita Juga Menerima Hal Itu Dalam Parti Parti Kita Dalam Pertemuan Pertemuan Kita Kita Melakukan Itu Sehingga Bahagian Multiculture Kita Dilibatkan Setiap Apa Malah Kita Ada Grand Dari Multiculture Dan Ternyata Dari Masyarakat Multiculture Terutama Dari Pemerintah Australia Sangat Menghargakan Itu Sekarang Ada Grand Siapa Saja Mau Kita Mau 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 Sekarang Sudah Dikirik Ini Grand Untuk Multiculture Kita Selain School The Biggest Muslim School Di Australia Itu Ada 2500 Student Dari Kindi Sampai Kelas 12 Apa Yang Saya Lihat Disitu Kenapa Anak Indonesia Sangat Sedikit Sampailah Kepada Pada Awal Tahun Testing Rupanya Untuk Masuk Kindi Itu Dites Yang Pelamar 2000 Tapi Yang Bisa Ditangkung 150 Kenapa Banyak Yang Tidak Lulus Disitulah Ternyata Anak Anak Kita Tidak Lulus Pertama Adalah Waktu Dites Baca Al-Quran Itu Mungkin Di Hafalalah Anak Kita Belum Dites Baca Baca Doa Itu Masuk Kindi Makanya Disaring Hanya Diterumah 150 Pas Kebuntulan Tahun Itu Anak Saya Yang Kua Waktu Itu Yang Lima Tahun Termasuk Dites Oleh Kepala Sekolah Itu Ternyata Dia Bisa Kemudian Yang Bawa Istri Saya Yang Bawa Isri Saya Waktu Dites Siapa Yang Mengajar Dia Nggak Bilang Orang Tuanya Nggak Orang Tuanya Nah Disitulah Timbul Timbul rasa Bagaimana Kita Membantu Masyarakat Muslim Indonesia Yang Kepingin Karena Kita Disini Simbuk Semua Nggak Bisa Mengajarkan Anak Kalau Di Indonesia Masih Ada Waktu Disini Nggak Ada Waktu Mengajar Anak Tentang Agama Di Sekolah Tidak Diajarkan Agama Jadi Perlu Membantu Anak Anak Ini Makanya Waktu Itu Saya Buka Di rumah Saya Tinggal Di Apartemen Saya Tinggal Di Apartemen Saya Buka Setiap Hari Minggu Di Samping Saya Mengajar Anak Saya Samping Ada Tiga Kecil Kecil Empat Tahun Dapat Saya Terima Anak 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 Tetangga Mengajarkan Baca Al-Quran Lagi Ikhraq Mengajar Ikhraq Yang Simple Doa Sembah Yang Doa Orang Tua Dan Sebagainya Rupanya Alhamdulillah Dalam Berapa Bulan Itu Berkambah Anak Sudah Jadi 60 Orang 60 Orang Kita Akan Naik Di rumah Kecil Di Kecil Di ruangan Ini Kita Buat Tiga Session Session Pertama Jam 8 Sampai Jam 10 Itu Anak Anak Laki Yang Umur 5 Sampai 7 Tahun Kemudian Jam 10 Sampai 12 Anak Perempuan Kemudian Break Satu Jam Untuk Salah Semua Jam Satu Anak Teenagers Ngajar 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 Di Tahun 96 Pada Suatu Hari Pas Waktu Itu Saya Bawa Anak Anak Kecil Itu Saya Perempuan Luar Dia Pakai Jebab Di kereta Api Jumpa Seorang Orang Pakistan Ditanya Brother Would you Do Here Saya Jelaskan Saya Mengajar Mengajar Apa Mengajar Alkuran Mengajar Itu Wah Kamu Bagus Itu Di Mana Di Rumah Wah Itu Yang Jadi Masalah Kenapa Kamu Tidak Tau Kan Kita Baru Baru Kan Kamu Tidak Tau Tau Enggak Boleh Mengajar Di Rumah Apalagi Itu Apartment Itu Jadi Masalah Nanti Tapi Itulah Saya Katakan Kamu Baik Tapi Bodoh Bukankah Kamu Boleh Apply Sama Government Memakai Gedung Sekolah Bagaimana Bisa Kamu Establish Sebagai Community Language School Kebetulan Yang Bicara Itu Presiden New South Wales Community Language School Waktu Itu Dia Saya Sudah Lama Nggak Jumpa Lagi 20 Tahun Yang Lalu Di Di Kretapi Sedang Ngomong Itu Kamu Daftar Dulu Di V Trading Bahwa Kamu Mendirikan Community Language School Apa Namanya Pakailah Nama Assamun Kavi Itu Nama Apa Sajalah Indonesian School Language School Oke Kemudian Setelah Daftar Itu Sudah Terdaftar Datang Ke Sekolah Plan Kemudian Dikirip Departement Education Kita Sudah Terdaftar Tapi Itu Masa Dari 1996 1998 Kita Terdaftar Rizmi Di Community Language School Sebagai Umbrella Kita Sebagai Satu Dari 70 Community Language School 74 Negara 70 Negara Itu Yang pertama Kita Pakai Itu gedung Pansbol Public School Sampai Hari ini Kita Pakai Kemudian Dalam Perjalanan Kita Membuka Ada Tiga Sekolah Lain Ada Di West Vilada Empat Perwakilan Kita Terus Dari 98 Itu Sampai Tahun 2000 Kita Belilah Rumah Sebelah Itu Rumah Itu Kita Beli Dan Maksud Kita Adalah Untuk Apa Kegiatan Kegiatan Biar Kita Sepusatkan Satu Tempat Jadi Tak Perlu Lagi Di Sana Di Miranda Di Marifil Dan Di West Yang Tentu Tempat Alhamdulillah Kemudian Kita Boleh Melakukan Tidak Hanya Sandes School Karena Sudah Ada Tempat Kita Melakukan Hari-hari Yang Lain Disamping Kegiatan Kegiatan Gathering Masyarakat Kemudian Terus Terus Alhamdulillah Terus Berkembang Kegiatan Kegiatan Yang Kita Lakukan Termasuk Tidak Hanya Lagi Mengajar Anak Anak Karena Kita Sudah Ada Tempat Melakukan Tempat Salat Kemudian Melakukan Tempat Semua Jumatan Dan Tempat Ramadan Bahkan Untuk Ramadan Kita Setiap Ramadan Melakukan Namanya Ramadan Islamic Intensive Cause Untuk Anak Anak Yaitu Buru-burunya Tidak Hanya Buru Dari Ashab Khafi Tapi Kita Undang Dari Guru Yang Latar Belakang Orang Libanon Orang Syria Orang Pakistan Orang Turku Untuk Mengajarkan Anak Anak Kita Sampai Puncaknya Kita Pada Tahun 2000 Itu Kita Melakukan Student Action Program Singap 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 Bawa Anak 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 Student Ex School Di Singap 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 Setiap Tahun Di Singap Singap Kampung Pulang Kampung Satu Minggu Bersama Saya Di Singap Singap Saya Hubungi Dengan Majelis Ugama Singap Kalau Kita Depak Tidak Malah Alhamdulillah Mereka Menyampung Pertama Saya Saya Coba Malaysia Malaysia Tidak Berhasil Singap Berhasil Di Tempat Kalahana Kita Oleh Mui Pada Satu Semacam Perkampungan Kerja Pelajar Karena Lata Belakang Saya Dulu Aktiviti PI Kita Keluar Montan Kita Melakukan Perkampungan Kerja Pelajar Caranya Karena Kita Tidak Punya Duit Tidak Sewa Hotel Bagaimana Juga Di Kampung Itu Di Tempat Itu Bapak Ini Ada Anak Perempuan Letakkan Anak Perempuan Kita Satu Bapak Ini Ada Anak Laki Letakkan Anak Kita Satu Dengan Maksud Dia Selain Daripada Tinggal Di Situ Dan Panitia Tidak Perlu Memikirkan Masalah Biaya Konsumsi Kita Belajar Punya Rumah Dan Dia Berpugas Adalah Dia Boleh Belajar Bersama Sama Menjadi Bapak Ada Bapak Angkat Dan Ibu Angkat Kalau Ternyata Bapak Dan Ibu Angkat Itu Maaf Kalau Mungkin Dia Tidak Rajin Kesalah Dia Bisa Mengajak Dengan Kawan Anak Itu Sama Sama Dia Sama Alhamdulillah Oleh Majelis Obama Islam Menampung Anak Itu Semua Kemudian Begitu Pagi Datang Bas Diambil Anak Itu Masuk Di Hall Kemudian Di 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 Pendidikan Dan Seti Sama Tujuh Hari Itu Ruti Dilakukan Sore Hari Dengan Masyarakat Datang Ke rumah Rumah Orang Tua Persifat Mana Yang Perlu Kemudian Program Kita Yang Lain Program Ashabel Kavi Juga Kita Melakukan Kursus Pranikah Kalau Dilihat Di Situ Ada TV Kursus Pranikah Itu Ruti Orang Yang Mau Menikah Itu Sebelum Ada Peraturan Di Indonesia Kita Sudah Melakukan Di Sini Kita Tidak Mau Orang Orang Muslim Disini Terutama Yang Baru Masuk Orang Yang Baru Mu'alaf Itu Dia Kan Tidak Tahu Bagaimana Kadang-kadang Ungkapan Dia Sudah Jatuh Kalah Dia Tidak Tahu Makanya Kita Saya Mewajibkan Karena Kebetulan Saya Sebagai Medis Celebrant Jadi Saya Buat Ada Modul Untuk Harus Lulus Kalau Belum Lulus Belum Lagi Tunda Nika Sampai Pas Ada Sertifikat Nanti Saya Meluarkan Sertifikat Ramadan Islam Intensive Course Juga Ada Sertifikat Kita Buat Sertifikat Kemudian Kursus Pranikah Juga Kita Buat Sertifikat Kemudian Ada Kursus Mu'alaf Juga Kita Buat Sertifikat Karena Bagi Orang Mu'alaf Itu Juga Jadi Masalah Nanti Kalau Dia Nanti Mau Kehaji Tidak Ada Sertifikat Muslim Dia Tidak Bisa Kehaji Jadi Harus Dibuat Sertifikat Muslim Kebetulan Juga Dari Pihak MBC Saudi Kita Sudah Menjalin Hubungan Secara Baik Artinya Saudi Kan Hubungan Saudi Itu Bukan Lembaga Dia Orang Kalau Dia Sudah Percaya Orang Sudah Oke Kemudian Program Program Lain Kita Juga Melakukan Orang Orang Yang Muka Haji Melakukan Menasib Haji Jadi Romongan Menasib Haji Saya Juga Membimbing Jawa Haji Kemudian Sekarang Saya Tidak Lagi Karena Kebetulan Anak Saya Sudah Ada Di Sekolah Di Madinah Jadi Dibimbing Di Sana Tapi Masihnya Kita Lakukan Di Sini Dan Kegiatan Kegiatan Ini Kita Lakukan Adalah Di Bawah Umbrella Ashabul Khafi Islamic Center Ini Ada Dua Lembaga Yang Pertama 1998 Ashabul Khafi Language School Itu Sepenuhnya Pendidikan Pure Pendidikan Sekolah-sekolah Katalah Kita Mau Menambah Kegiatan Kegiatannya Kemasyarakatan Ini Tidak Bisa Ter-cover Jadi Tidak Sesuai Nanti Dengan Anggaran Dasar Makanya Kita Bentuklah Ashabul Khafi Islamic Center Supaya Dia Bisa Mencampur Untuk Masyarakat Jadi Kegiatan Kegiatan Ini Sekarang Dari Tahun 98 Kata Gak usah 99 Karena Yang Resminya 98 Sampai Sekarang Anak-anak Kita Ini Ada Yang Sudah Jadi Guru Jadi Guru Di Ashabul Khafi Dan Juga Ada Menjadi Guru Tempat-tempat Lain Seperti Di US Sana Di Academy Itu Yang Guru-guru Itu Lulusan Dari Ashabul Khafi Kemudian Ada Yang Profesinya Jadi Dokter Ada Apa Apa Namanya Jadi Yang Lawyer Yang Belum Ada Lawyer Ada Satu Tapi Bukan Orang Bukan Anak Indonesia Karena Di Ashabul Khafi Language School Ini Muridnya Bukan Hanya Indonesia Muridnya Multiculture Dan Juga Pengajaran Kita Adalah Pengajaran Dalam Bahasa Inggris Cuman Ada Pelajaran Akhlak Itu Kita Ajarkan Dengan Bahasa Indonesia Karena Kita Punya Komitmen Pertama Adalah Dari Department Of Education Kita Mendapat Grant Running School Dan Mengajarkan Bahasa Yang Kedua Karena Akhlak Itu Yang Kami Anggap Adalah Akhlak Itu Sangat Penting Pengalaman Saya Waktu Mengajar Di Balik Bahan Itu Sebagai Salah Contoh Waktu Pertama Saya Mengajar Itu Di Sana Anak Begitu Saya Masuk Kita Mulai Baca Al-Quran Oh Ya Di Ambil Di Bawah Kursi Buka Atas Quran Dalam Atas Di Bawah Kursi Saya Kaget Kita Biasa Kalau Di Indonesia Gimana Kita Quran Kalau Bawa Begini Itu Sudah Nilainya Apa Cium Lagikan Ini Begitu Kemudian Ada Teman Di Sana Saya Bawa Lupa Al-Quran Oke Dilempar Begitu Wah Saya Dihat Ini Ini Yang Harus Kita Luruskan Maka Disitu Juga Kita Diasa Berkafi Anak-anak Dalam Pengajaran Pelajar Apa Saja Tak Kalau Guru Membagi Kertas Diambil Tangan Kiri Guru Jangan Kasih Tarik Balik Sekarang Mereka Sudah Tau Kadang-kadang Karena Anak-anak Baru Kan Gatau Bagi Dibagi Sesuatu Bagi Makan Ambil Hal-hal Kecil Begitu Kemudian Kita Sangat Mempertahankan Bahasa Itu Dengan Pendidikan Dengan Pelajaran Akhlak Karena Hanya Ada Hanya Ada Saya Biasa Budi Beger Itu Di Indonesia Jadi Kalau Boleh Dikatakan Mungkin Kalau Pelajaran Akhlak Ada Tapi Dalam Praktik Keseharian Termasuk Anak-anak Waktu Makan Kita Sediakan Makanan Ringan Minum Itu Baca Doa Bersama Itu Mulai Mengaji Baca Doa Bersama Untuk Mengaji Belajar Doa Bersama Sebelum Covid Itu Harus Salam Dengan Siapa Guru Itu Kita Pertahankan Karena Saya Pikir Inilah Ciri-ciri Daripada Sahabul Kafi Yang Base Kita Alah Pendidikan Dan Pendidikan Disitu Alat Pendidikan Akhlab Kemudian Rencana Kedepan Rencana Kedepan Karena Selama Ini Kita Tempat Melaksanakan Soalan Jumat Karena Disini Sudah Tidak Bisa Lagi Karena Kalau Bukan Belum Ada DE Untuk Pembangunan Tidak Bisa Ini Resident Tilaria Jadi Kita Alhamdulillah Sudah Mendapatkan Izin Untuk Membangun Kemudian Kita Dari Waktu Tidak Lama Lagi Insyaallah Kita Perlu Membangun Sebuah Senter Yang Kalau Ini Berhasil Insyaallah Menjadi Islamic Senter Pertama Untuk Masyarakat Indonesia Kegiatan Kegiatannya Semuanya Kita Bisa Fokuskan Disini Dan Kalau Kita Punya Senter Bukan Hanya Itu Kita Juga Nanti Uniform Kita Bisa Mengambil Misalnya Songkok Indonesia Pakai Songkok Indonesia Sekarang Ini Anak-anak Saya Dipokok Songkok Ini Anak-anak Pakai Songkok Kemudian Juga Uniform Kita Boleh Buat Kita Buat Disini Terserah Kita Mau Buat Identitas Sekolah Kita Kemudian Kalau Apa Namanya Rencana Kedepan Kita Sudah Ada Senteri Semua Sekolah Semua Kegiatan Pusat Disini Dan Ini Juga Memberi Peluang Karena Kita Beberapa Tahun Yang Lalu Waktu Bapak Konjen Sebelum Pak Heru Itu Kita Dikunjungi Oleh Dua Grup Sekolah Di Indonesia Satu Dari Bekasi Satu Dari Bogor Tinggal Disini Ada Dari Bogor Aditama Sekolah Aditama High School Dan Tinggal Disini Dan Kemudian Yang Kedua Yang Dari Bekasi International School Kita Sudah Membuat Kerjasama Itu Karena Kurikulum Yang Kita Gunakan Untuk Sekolah Ashab Al-Qafi Itu Kita Combine Dengan Kondisi Disini Masalah Dengan Al-Azhab Yang Ada Di Indonesia Kita Tidak Pakai Kurikulum Maaf Tidak Pakai Kurikulum Dari Arab Tapi Kita Pakai Kurikulum Dari Al-Azhab Dan Dengan Singapura Kita Ambil Singapura Kenapa Kita Combine Dengan Singapura Singapura Sama Situasi Dengan Kita Di Australia Kita Mengajar Agama Untuk Macarakat Atau Anak-anak Di Dalam Community Minority Kita Muslim Minority Jadi Mudah-mudahan Apa Mohon Do'alah Kepada Semua Kita Para Pemirsa Semoga Rencana Ini Adalah Rencana Untuk Menjaga Generasi Kita Kedepan Generasi Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Dan Ini Pengalaman Singkat Yang Ada Saya Selama 20 Tahun Mendiri Anak-anak Di Australia Di Sydney Terutama Anak-anak Kita Kalau Sudah Ada Basis Begini Basis Begini Begitu Pulang Ke Indonesia Ada Juga Disana Ada Yang Kated Begitu Memasuk Restoran Anak-anak Kita Tanya Ini Halal Enggak Termasuk Anak-anak Saya Sendiri Tahun 2000 Pergi 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 Umrah Kita Makan KFC Eh Boleh KFC Karena Disini Tidak Ada Yang Halal Tidak 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 Setiap Masuk Restoran Makan Pulang Ke Indonesia Ditanya Halal Beli Sokrat Ditanya Halal Sudah Terbiasa Disini Jadi Orang Di Indonesia Tidak Merasa Wah Anak-anak Kita Ini Lebih Apa Sebenarnya Kenapa Karena Memang Sudah Terbiasa Dengan Lingkungan Kita Disini Dan Ini Perlu Dipertahankan Sehingga Kedepan Selain Dari Dia Berkakwa Juga Generasi Anak Indonesia Kedepan Kuat Semangat Dalam Rangka Menjayakan Islam Inzul Islam Muslimin Harapan Kami Terutama Orang-orang Kua Daripada Anak-anak Kita Anak-anak Indonesia Disini Doa Daripada Semua Kita Semoga Rencana Kita Untuk Membangun Islamic Center Pertama Di Sydney Australia Bagi Masyarakat Muslim Indonesia Dapat Dikaburkan Oleh Allah Subhanahu Wa 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 Tentunya Dengan Hurun Tangan Kita Semua Terutama Dari Para Dermawan Dan Para Yang Berminat Untuk Mengisikan Sebahagian Hartanya Visabilillah Dan Ini Adalah Merupakan Amal Jariah Yang Itu Alah Investment Kita Untuk Akhirat Saya Kiranya Dan Mohon Maaf Untuk Semuanya Dan Maaf Apu Kepada Allah S.W.T Jika Saya Ada Keserahan Di Dalam Menyampaikan Demikasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi S.W.T